Intro Halo teman-teman semuanya, welcome back to ROK, Riwet Orang Kudus edisi 11 September. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat Santo Yohanes Gabriel Pervoyer, misionaris di tanah Tiongkok. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yohanes Gabriel Pervoyer lahir di Le Puig, Perancis tanggal 6 Januari 1802, dalam keluarga katolik yang taat. Awalnya Yohanes gak ada niatan mau jadi romo, tapi benih panggilan mulai tumbuh saat dia mengantar adiknya, Louis, ke seminari Montauban di bulan Desember 1818. Rektor seminari yang waktu itu pamannya sendiri, Jakobus Pervoyer, CM, meminta Yohanes untuk tetap tinggal dan menjaga adiknya yang masih kecil di seminari. Disinilah panggilan Yohanes muncul dan perlahan mekar. Oh iya, by the way, CM ini adalah sebutan untuk kongregasi misi ya guys. Orang-orangnya sering disebut Vincentian, karena mengikuti jejak semangat Santo Vincentius A.Paulo. Singkat cerita, Louis Perboer kemudian ditabiskan jadi imam Vincentian dan ditugaskan pergi ke Tiongkok sebagai misionaris. Tapi di tengah perjalanan, ia meninggal dunia. Di lain sisi, walau sebenarnya Yohanes kurang disetujuin sama papanya buat jadi romo, tapi akhirnya dia bisa ditabiskan tanggal 23 September 1925 oleh Monsignor Dubois, uskup Montauban, Perancis. Sebagai seorang romo, Yohanes punya riwayat kesehatan yang kurang bagus dan sering sakit-sakitan guys. Tapi semangatnya buat melayani itu besar banget. Selama beberapa tahun pelayanan, Yohanes sempat menjadi guru teologi dan dogma di seminari Saint Flor, lalu rektor seminari, wakil pimpinan ofisiat, hingga menjadi direktur di ofisiat Vincentian di Paris. Bulan Juni tahun 1835, giliran Yohanes yang mendapat tugas untuk pergi ke tanah Tiongkok, mengikuti jejak adiknya. Kabarnya untuk sampai ke Tiongkok, ia menumpang kapal Royal Georges dan sempat singgah di Batavia dan Surabaya guys. Dia kemudian akhirnya tiba di Makau di bulan Agustus 1835 dan mulai belajar bahasa Mandarin. Setelah itu, ia melakukan perjalanan laut dan darat yang sangat panjang, ribuan kilometer guys buat sampai Kohonan, tempat ia bertugas. Karyanya dimulai dengan mengunjungi umat yang waktu itu tercatat kira-kira 1.500an orang yang tersebar di banyak tempat. Nah, buat mengunjungi umat yang sebanyak ini, Romo harus keliling sekitar 1.200 kilometer. Wah, keren banget kan guys? Nah, setelah beberapa lama di Honan, Romo Yohanes dipindahkan ke Hubei, sebuah daerah pegunungan yang medannya ini sangat menantang. Gereja yang ada di wilayah Hubei situasinya menyedihkan guys. Kotor, atapnya jerami, dan cenderung nggak terurus. Nah, kita berlanjut ke situasi politik negara Tiongkok saat itu ya. Lewat dekret Kaisar Chinlong tahun 1794, pemerintah melarang adanya agama Kristen di Tiongkok. Ditambah lagi terjadi perang candu atau perang opium antara Tiongkok dengan Inggris sebagai klimaks dari sengketa perdagangan keduanya. Ini membuat sentimen pemerintah Tiongkok semakin meningkat. Dan situasi ini memaksa Yohanes untuk menyamar dalam melayani umat katolik Tiongkok. Suatu waktu, Romo Yohanes dan para misionaris lainnya ketahuan oleh pemerintah. Akhirnya masing-masing dari mereka berpencar dan menyelamatkan diri. Salah seorang katekis ternyata tertangkap dan karena disiksa, dia memberitahukan keberadaan Romo Yohanes. Disinilah akhirnya Romo Yohanes tertangkap. Kebengisan pemerintah Tiongkok saat itu terbukti dari apa yang Romo Yohanes alami guys. Dia disiksa, ditelanjangi, dirantai, diseret, ditusuk besi panas, dicambuk, dan puncaknya adalah ia disalib dengan posisi lehernya yang tercekik tali. Akhirnya Romo Yohanes pun wafat demi Kristus, tanggal 11 September 1840. Ia dibiatifikasi oleh Paus Leo ke-13 tahun 1889 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus ke-2 tahun 1996. Nah teman-teman, sebenarnya Romo Yohanes belum berbuat banyak di tanah Tiongkok. Dua tahun buat belajar bahasa Mandarin, dua tahun lagi buat perjalanan panjang yang tadi udah kita bahas, dan di tahun terakhirnya ia disiksa hingga wafat. Tapi yang bisa kita pelajari dari Romo Yohanes adalah ketulusan hatinya dalam melayani umat guys. Dia rela loh, naik turun gunung, keliling daratan Tiongkok cuma buat ngunjungin umatnya. Walau sebenarnya dia bisa aja ngunjungin yang deket tempat tinggalnya doang. Tapi dia mau dan terus bersemangat karena dia pengen mewartakan kabar gembira buat umat Katolik Tiongkok guys. Semoga kita juga bisa ya menghadirkan Kristus untuk sesama-sesama kita. Oke, jadi riwayat Santo Yohanes Gabriel Perboir sampai disini aja. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share supaya semakin banyak teman-teman kita tahu riwayat para kudus. Sehingga kita semua dapat hidup semakin kudus dengan meneladani hidup para santosanta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax